Intro Ada tuh satu ABK ngambil golok, mungkin dia juga panik sama saya Udah beset, kita beset, darahnya keluarin Kaki saya ditebas bang Trep, seret, sobek kaki saya bang Saya ngedenger dari radio, ada-ada aja, cumi lagi banyak-banyaknya kata kapal yang sebelah itu ABK makanya ada yang mati lagi satu Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya Atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horror Ya temen-temen semua, pada video kali ini nih Atau pada kesempatan kali ini Lagi dan lagi Gue tidak akan membawakan sebuah cerita Dan namun, menghadirkan narasumber yang tentunya Mempunyai pengalaman misis Ataupun pengalaman horror Nah, di samping gue udah ada Ang Krisnadi Kepian Ang, kabar ya Ang? Waras Kang Waras Kang ya, alhamdulillah Salam untuk temen-temen dan juga keluarga dirumah nih Ternyata nih, temen-temen ya Bang Krisnadi ini Asalnya dari Indramayu Yaitu tepatnya di Parean Deket patrol Nie Eretan Jadi, yaudah kayak Kalau ini apa, sedulur gitu ya Wong Dewek, Wong Reyang gitu kan Oke Gimana kabarnya nih? Waras Bang Waras ya Waras, penting waras dipit ya kan Oh, oke Tapi kayaknya podcast ini Jangan pakai bahasa Jawa Indramayu Iya, bener Nanti temen-temen bingung Oke Bang, kalau boleh tahu nih Pada video kali ini nih Bang Krisnadi akan menceritakan Pengalaman saat kejadian di mana nih? Di Kalimantan Bang Saat menjadi ABK Kapal Cumi Kapal Cumi Berarti Nyari-nyari Cumi tuh Nyari Cumi Selama berapa lama di sana? Kontrak sih 3 bulan Cuma saya 106 hari di sana 106 hari Hampir 4 bulan Hampir 4 bulan Iya, bener Wah ini Gokil loh Biasanya kan di Teror-teror nih Ternyata di lautan nih Ada ini Tau banget Bang misisnya Berarti sempet Ini gak Ketemu sama yang namanya Kayak Gelombang Wah itu sering Oh sering Sering Nah berarti kalau sore makannya apaan? Makan sehari-harinya kita Mentah? Enggak Ada dapurnya? Ada kokinya Oh ada kokinya Oh kalau saudara saya di luar negeri tuh Makannya udah gitu tuh Yang masih mentah tuh Kan lama dia berbulan-bulan Habis itu nyandar gitu kan Kok jadi ngomongin antar saudara ya Jadinya ya? Oke Oke Bang Kalau boleh tahu ini lagi nih Bang Inti ceritanya nih Bang Ngalamin kejadian apa itu Bang? Saya melanggar pantangan kapal Bang Waktu itu Saya sempet melanggar pantangan kapal Kata nakoda saya disitu gak boleh ngebunuh Hewan yang ikut dari darat Kayak jenis kecoa, tikus Waktu itu saya gak sengaja ngebunuh kecoa Akhirnya disitu saya ngalamin kejadian-kejadian yang janggal lah Oh berarti gak boleh ngebunuh Hewan yang ikut dari darat Hewan yang ikut dari darat Berarti yang ada di kapal Iya bener Oh dan itu Abang gak sengaja? Gak sengaja saya ngebunuh Ngebunuh kecoa Iya Dan saat itu Ya ngebuktiin sendiri gitu ya Iya Kayak kan ada juga beberapa mitos gitu Tapi nanti itu nyata Nyata Bang Gitu kan Oke mungkin gue juga Ya kita ambil hikmahnya Oh emang kita saling menghargai kali ya gitu ya Kehidupan kecoa-kecoa Tapi kadang kita gak sengaja Kadang kita lagi kesel Iya bener Itu rungsing Rungsing gitu kan Wah apa ya breh Gitu kan Karena kan baunya ya Iya Baunya Baunya Dikencingin Oh dikencingin Wah kencengin kecoa Gede bibir saya Iya jontor gitu ya Iya bener Kayak kena tomcat gitu ya Oke 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 Bang Mungkin tahan dulu kan ini Bang Temen-temen ngopi horor ini biasanya udah pada penasaran Apalagi tentang ABK Awakapal lah ya Saat itu bekerja di Kalimantan selama 106 hari Oke mungkin langsung aja kali ya Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya Ngopi horor segera dimulai Siga Siga Jadi waktu itu awalnya saya Sebelum berangkat jadi ABK Kabel cuman ini Bang ya Saya masih di kampung Dindramayu Lagi nongkrong nih Di jondol Oh di saung Saung ya Basanya Nama temen saya berdua nih Kebetulan namanya Chris juga Sama cuma saya manggil aku lot Karena lebih tua dari saya kan Kata saya Lot bingung nih gue nih Punya bocah kan Masih kecil Berangkat ke laut aja yuk Kebetulan disitu abis itu Bang Berhenti kerja dari Jakarta Pulang Dindramayu Nah disitu Sambil itu juga kan Bang Kopi dingin Akhirnya dia bilang Ayo ada dia Berangkat ke laut aja yuk Gue juga serius nih Tapi lu bener gak mau berangkat ke laut Soalnya di laut tuh jangan main-main loh Dia belum pernah berangkat ke laut sebelum Bang Kalau saya kan pernah Bener Chris katanya Mau ikut gue ke laut nih Biar ada pengalaman juga kan di laut Yaudah yuk nanti malam kita ke rumah tekong Tekong ke Nakoda Bang Saya malam ke rumah tekongnya Kong Saya mau berangkat ke laut nih Berapa orang kata dia Saya dua orang sama temen saya nih Dia sebelumnya udah berangkat ke laut belum Kata dia Kata saya belum pernah sih Tapi nanti saya ngejamin Saya ngajarin kata saya Tapi bener ya kata dia Dia bakalan kerja Lu udah nyeritain belum Sebelum dikerja di laut gimana Kata saya belum semua sih Tapi ntar ceritain aja dulu Gini-gini Takutnya ntar ada orang di laut Minta pulang kan Disitu saya gak mau manisan Bang Saya ceritain tuh Nih nanti di laut nih kerjanya malam Lu kuat gak begadang Dari jam 6 sampai pagi Kan Kita tiga bulan Chris Di tengah laut soalnya mah Bukan sehari dua hari Itu kita Yang kita lawan nih Bakalannya serem nih Ombak angin ya kan Lu bakalannya kuat gak Kata dia Insya Allah Chris Gue kuat kata dia Saya nanya Emang kapan kok Kapal berangkatnya Kata dia paling 5 harian lagi Kita digubrakin duit tuh Bang Itu anapa sih Kasbon Kasbon Bon-bonan Emang sebelum berangkat Kita digubrakin duit Saya digubrakin 5 juta tuh Si Chris 5 juta Makin tergiur aja nih Siapa sih orang yang belum kerja Udah digubrakin duit Makin yakin aja dia Wah dia happy-happy Dia senang-senang kan namanya Anak muda Saya ngabarin istri saya Ini udah dapet kasbonan Dari tekong Mau berangkat 5 hari lagi Saya kasih sebagian Ke istri saya Duitnya Sisanya buat beli pancing Kan sejuta Udah tuh singkat cerita Udah 5 hari Saya berangkat sama si Chris nih Naik bisbang Kemuar angke Saya nyampe situ Kok kapal masih sepi Baru ada KKM doang KKM tuh Kalau mekanik lah Oh mekaniknya Kata saya Kang Ini pada kemana yang lainnya Belum pada datang Itu siang bang Saya nyampe sana Siang jam 12 siang lah Naik bis dari Indremayu pagi Belum pada datang Katanya udah nyantai aja dulu Di sini Paling dia mau besok Jadi saya bermalam dulu tuh Dimuar angke Iya Sambil ngebantuin KKM kan Singkat cerita Besok siangnya Pada datang nih Romongan yang dari Indremayu Datang Wah serem-serem banget Tatok muka-muka Temen saya ngedon tuh disitu Soalnya Pas paginya Dia ngeliat Kapal tuh ditaburin bunga Sajen Kenapa Kata saya Udah biasa Chris Kalau namanya kapal kan Identik banget sama Sajen gitu kan Sebelum berangkat kan Namanya kapal yang berangkat Pas dia romongan pada datang Itu bang dari Indremayu Disitu ada Bapak-bapak Yang udah lumayan tua juga kan Udah umur 70 tahunan mungkin Atau 60 tahun Kata saya Itu bener gak Orang mau berangkat ke laut Jalan aja dia udah begitu Udah kasihan lah jalan Pelan banget Sampai kapal pada prepare kan Saya tanya tuh Pak Mau ikut ke laut juga pak Iya atau dia Ya bisalah Katanya namanya Pagi berangkat sore pulang mah Saya kaget bang Pagi berangkat sore pulang Saya jelasin dong Kasian saya ngeliat Bapak itu kan Oh enggak pak Enggak kita Enggak berangkat pagi sore pulang Ini sistemnya kontrak Jadi kita berangkat 3 bulan Baru kita bisa pulang Itu kita gak bakal bisa minggir pak Bapak yakin lo berangkat Mau gak mau kan Dia udah makan duit kasbonan bang Iya Jadi dia harus berangkat Disitu mukanya pucat bang Mikirin Emang bapak Bisanya berangkat kesini Gimana Saya dikasih duit Tiga juta Loh kok tiga juta Kata saya Enggak tanya sama dia Dituin calo bang Oh Dituin calo Oke Loh kok tiga juta Jadi saya gak mau banyak Ngomong Oh yaudahlah pak Jadi bismillah aja pak ya Berangkat Kerja mah di laut Apa adanya aja pak Bapak kuat kerja Enggak kuat ya Istirahat Jangan banyak lambun pak Kalau di laut Gak usah mikirin di darat Yang di darat juga mikirin kita nih Kata saya Suka cerita Malamnya Kapal itu berangkat bang Jam 10 malam Nah lepas tambang kan Lepas tali Kita berangkat Oh iya lupa Sebelum kapal berangkat tuh Kan rombongan dari rumahnya Dateng tuh rame Ada satu orang disitu Inisialnya aja ya Inisial A Ngobrol sama saya bang Jadi kapal itu malam tuh Berangkat dua kapal tuh Ya kan Kapalnya sama bang Sama-sama satu bos Nah si A ini tuh Berangkat ke kapal satunya tuh Oh Ngobrol dong kita Sebelum kapal berangkat Dari mana kang Dari nremayu juga kang Oh sebelumnya udah pernah berangkat ke laut Belum pernah ini pertama kali Kata dia Saya nekat aja Kata dia Karena Ada yang harus dinapkain di rumah Oh Istri ada di rumah bang Istri saya katanya Jadi TKW di Taiwan Anak saya Istri saya udah lupa Kata dia sama saya Jadi anak saya sekolah tuh Semuanya sayang nangguh Waduh kata saya Itu kasian banget bang Dia badan udah kurus Kan Jadi Yaudah bang Semangat aja Kan kita laki-laki Kita bilang gitu kan Yaudah kata dia Berangkat ke kapal itu juga Iya Kita jam 10 nih bang Berangkat bareng kapal ini Ya udah kita berangkat tuh bang Jam 10 malam Lepas tambang Samping-sampingan kapal kan Nyampe pulau damar tuh Pada ngangkatin ban tuh Ban kapal Jadi Biar Nanti pas di tengah tuh Air gak masuk bang Iya Perjalanan dari Mua rangkai ke Kalimantan tuh Butuh waktu Tiga hari Empat malam bang Tiga hari Tiga hari Empat malam tuh Gantian bang Bawa kapal Satu orang Tiga jam Oh di Waktuin gitu ya Gak perlu lebih Saya di kapal itu Sepuluh orang bang Sepuluh orang sama Nakoda Satu nakoda KKM Koki Terus orang freezer Selebihnya ABK Jadi semuanya 10 orang Jadi tuh Saya 9 orang tuh Eh 8 orang Yang bawa kapal KKM Mama nakoda Enggak bawa kapal Koki Kita 3 jam 3 jam tuh bang Paling kasihan kita Kalau bawa kapal tuh Keadaan Kayak subuh gitu Pastikan lah yang ngantuk-ngantuknya tuh bang Ya cerita kita Tiga hari empat malam Nyampe bang Di Kalimantan Kira kita prepare tuh Pancingan disiap-siapin Jaring Nah disitu masih Gak ada kejadian aneh bang Kerja biasa aja Kita Mancing sumi Gitu kan Bercanda-bercanda Temen saya Yang satu tuh Si Chris Si kolot Sempat ngedon bang Kata dia Chris gue masih belum nyangka Ini kita di tengah-tengah laut Kata dia Dia shock tuh Disitu tuh Karena Dunia tuh katanya Bener-bener bulat Bang di laut Itu bener-bener Gak ada ujungnya Kata dia Jadi sore Disini udah gelap Disini masih terang Terang Jadi kelihatan Nah gitu ya Saya nyemangatin lagi dong Ke dia Saling nyemangatin lah Iya Chris Udah lu mah Fokus kerja aja Iya kan Kita gak boleh Nyanyain waktu di laut Nih kita disini Tiga bulan Jangan nyanyain waktu disini Seolah kita Disini tuh kerja Chris Jangan nyanyain waktu disini Karena Bukan main-main bang Di tengah laut gitu kan Betul Tujuan kita dari duit Jangan sampai kita pulang Gak bau duit Itu saya ngomong disitu Saya nasehatin dia tuh bang Begitu Ya singkat cerita Saya mancing tuh Dari jam 6 Setar kan Sampai jam 5 sore Itu gak ada kejadian aneh bang Aman gitu ya Aman gitu aja Aman gitu aja Terus Pas paginya Si bapak-bapak itu Ngomong Kok kita gak pulang-pulang Si bapak-bapak yang tadi tuh Bih kita emang gak bakal pulang Kalau kontraknya belum Tiga bulan Kita tiga bulan tuh Baru pulang Gak tuh dia Saya kalau tau begini Maksudnya saya gak bakal Berangkat Gak tuh dia Mana kalau malam dingin Saya kasihan bang Disitu bang Gak tega banget gitu ya Ya tua banget sih Gak cuma jalan aja Udah begitu gitu bang Umur lima puluhan kali ya Lebih lah Kayaknya 60 ya Iya 60an Gak tega Nangis Saya banget denger Sita begitu Terus dirumah ada siapa Ada istri saya doang Atau sendiri Anak saya udah pada merantau Nangis saya Ngedengar cerita dia tuh Maksudnya saya gak main Orang setua itu Gitu ada di tengah-tengah laut kan bang Saya kasihan Saya B Kata saya Saya manggilnya Babe bang Kalau mau kencing Kalau mau buang air Apa Kalau mau turun dari kamar Jangan suka sendiri ya Kalau ada saya Bang Ini saya aja Namanya ombak di laut kan bang Takutnya kepleset Jatuh apa kan Cuma orang yang ngeyel Tetep disendiri Orangnya ngeyel Saya kasihan Tapi orangnya tuh ngeyel Kalau mau kencing apa Suka sendiri-sendiri aja Kata saya B Jangan suka kencing sendiri Takutnya Babe jatuh Gak ada yang tau gimana Saya sempat neletuk juga kan bang Biar dia ada Oh iya nih Takutnya gue jatuh kan ke air Gak ada yang tau Namanya Kalau udah jatuh ke air tuh bang Hitungan detik doang Kita udah ngayut Namanya di laut Ombak kede kan Besoknya bang Itunya tuh malemnya tuh ya Mancing lagi bang Ombak tuh keadaan lagi gede bang Si Babe ini Mau buang air besar Kata saya B Saya anter B ya Saya pegangin Saya Karena saya kasihan bang ya Saya jadi udah gak geli lagi bang Buat Ngemegangin dia kan Takutnya jatuh Gak mau juga bang Mungkin dia gak mau ngerepotin saya kali ya Pas jalan Leset bang Ngediledak Mungkin karena itunya licin kali ya Bagnya ya Saya kasihan Tapi ketawa juga saya Karena lucu Terima gitu Kulturnya sebegitu Ketawain dulu Tapi tetep ditolongin gitu Mungkin karena orang tua tuh Kayak anak kecil lagi kali bang Ya Ngeyel Jadi ngeyel Gue bangun Bangun Aduh kaki saya sakit Udah be Jangan mancing Saya berani ngomong begitu Karena saya gak tega bang Mungkin Kalau nakoda kan Pikiran dia lain Dia terlalu ambis Sama penghasilan Saya ngomong begitu Nakoda nyeletuk Dari kamar Makanya Jadi orang tuh Kalau tua tuh Katanya jangan suka Ngeyel Kalau dibilangin Kita disini Katanya bukan jalan-jalan Disini kerja Emang mau nyantai-nyantai Doang disini Itu gara-gara Saya bilang Udah baik Istirahat aja Disini duduk Jadi Dia tuh mancing bang Semalaman tuh Paling dapat Cumi tuh Lima biji 6 biji Kenapa Karena Lama Yang mungkin Enggak Dia tuh Enggak bisa mancing juga Kalau Kalau mancing cumi Itu emang butuh Teori juga bang Oh iya kan Dia pertama kali ya Nah dia pertama kali Jadi saya mancing juga Enggak terlalu fokus Sekarang ngajarin Temen saya Ngajarin Babe juga kan Jadi di laut tuh Dia masing-masing Bang Sebulu amat aja Lulu gua-gua aja gitu Inisiatif Kita aja masing-masing Mau bantuin Apa enggak Saya punya inisiatif Buat ngajarin si Babe Ini Cara mancing begini Dirasa-rasa aja Ini Kan Make bandul besi tuh bang Ini tuh ada Cuminya apa enggak Kalau enggak ada Apa Tarik lagi Lempar lagi Nanti kalau beratnya beda Beratnya ada cuminya Saya ajarin begitu Enggak tahu Masuk ke pingganan Keluar ke pinggirnya Enggak tahu Dia belum bisa-bisa Itu dia setiap malam tuh Dapet cumi tuh Lima biji 6 biji Cumi tuh sekilonya Di laut tuh 6 ribu bang 6 ribu Kita sisim gajian Gaji kita sehari 25 ribu Oke Gaji kita sehari 25 ribu Nah si hasil pancingan itu Nah itu penghasilan kita masing-masing tuh Dapet banyaknya itu tergantung kita mancingnya Oh paham Ya Paham Makanya Enggak tega banget saya Ngeliat si Babe ini Setiap harinya dapat Cumi Lima Kurang dari satu kilo gitu kan Mungkin Pas ditimbang kan Setiap subuh nimbang bang ya Si KKM ini Kasian kali ya Jadi kalau cumi 3 biji 4 biji Dia ditembak Satu kilo Cuma kan tetap aja bang 6 ribu Penghasilan dia Semalaman begadang Cuma 6 ribu gitu Saya enggak tega Kadang saya kalau dapat cumi banyak Saya kasih ke Babe gitu ya Dua kilo atau tiga kilo Buat nambah-nambahin kan Nah pas itu temen saya bilang lagi Chris kata dia Gue juga sama Belum bisa Lu jangan terlalu fokus ke orang dulu Kata dia Ajarin gue dulu nih Biar gue bisa Kalau gue udah bisa Baru lu ngajarin dia Kok dia sih Kiri gitu ya Orang yang lebih tua kan Jadi disitu bang Saya mancing juga enggak terlalu fokus Saya enggak terlalu fokus ke pancingan Karena posisinya waktu itu Orang pleaser bang Jadi saya ada Uang lebih lah Gaji saya itu beda sama Abeng lain gitu Makanya Saya inisiatif buat bantuin Mbak Abe sama Chris Pikiran saya Oh pancingan mah Bisa lah nyusul gitu ya Kasian nih orang Takutnya pulang enggak bawa duit Oh saya orang pleaser Temen saya kebetulan dia koki bang Si Chris ini Karena dari awal udah saya bilangin Kalau mau dapat rejeki lebih Chris Lu kalau mau ngambil uang jadi koki Jadi kita dapat uang lebih Lu bisa enggak Jadi koki gimana Chris Jadi setiap jam 3 sore lu masak Buat ngempanin Ya orang di kapal itu Jam 3 sore Sama jam 3 subuh Terus sehari itu masak dua kali Bisa enggak Tadi bisa Nah pas berjalannya waktu kan Saya udah dua minggu lah bang Ya sekitar dua minggu disitu Pagi-pagi saya tidur Jam 7 Jam 12 siang tuh gerah bang Itu laut tuh bener-bener lagi tenang banget Enggak ada angin apa Air laut tuh rata gitu ya Gerah panas Saya buka baju Kecoa tuh banyak banget bang Dari awal kan Nesina koda ini bilang Ada pantangannya Kata dia jangan makan Hasil dari kapal kita sendiri Kayak cumi Ikan Yang kita boleh nafsi sendiri Ini enggak boleh dimakan Sama enggak boleh Ngebunuh hewan yang ikut dari darat Kayak jenis kecoa Apapun itulah ya Apapun itulah Jadi enggak boleh dibunuh gitu ya Karena yang ikut dari darat Dia harus pulang ke darat Nah pas jam 12 siang itu Saya dikencingin kecoa Bibir saya dikencingin kecoa Saya bangun tidur Kok kata saya bibir saya gede Dontol Amat kebas ya Biasanya Iya panas gitu Wah saya tidur enggak nyaman banget Udah mikirin ini gede Panas juga kan Si kecoa itu masih banyak juga bang Tangan saya refleks Pas dia lagi lewat-lewat begitu kan Saya gebrak Mati kecoanya bang Satu Kecoa itu mati satu Cuma saya enggak mikirin Omongan si tekong yang tadi tuh Yang saya ituinnya Saya risih Sama kecoa itu kan Nah disitu Kejadian janggal disitu bang Dari situ Mungkin karena dari Saya nganggar pantangan itu ya Malamnya tuh hujan bang Badai gede Pas maghrib itu hujan Badai gede Saya pas habis ngebunuh kecoa itu Jadi lebih sering halu bang Jadi enggak tahu Karena Efek dari itu Apa karena saya Saya Kemakan subges gitu ya Saya sering lamun gitu ya Karena di laut kan enggak boleh Banyak lamun Mungkin kalau udah Dua minggu atau Satu bulan tuh Kita tuh lebih sering lamun Mikirin di darat bang Padahal kan yang di darat juga Lebih mikirin kita Di tengah laut Itu januari tuh bang ya Bulan januari Jadi saya pas ada covid Saya lagi di tengah laut tuh bang Pas pertama kali covid masuk tuh Januari 2020 Pas malamnya hujan badai Jadi kita mancing Enggak ada yang fokus Kita enggak mancing bang Malam itu Jadi cuma kayak masak-masak Makan-makan Singkat cerita Pagi Lagi pada ngerakit pancingan kan Lagi pada ngejahitin udang-udangan Saya ngedengar dari radio nih Dari radio Jakarta katanya Keserang virus Tengah Jakarta kena Gini-gini Panik dong Saya anak istri saya Di Jakarta nih Saya ke tekong nih Kena koda Kamarnya Datang Kong Itu tadi radio Itu radio nyata Kong Iya nih katanya Yang dari muar rangkai juga Katanya kontek Katanya mau proses Berangkat ke laut Ribet banget Harus di tes lah Ini lah Apa gitu kan Makin kepikiran Ke istri saya Bang sama anak saya Kong Saya minta sinyal Boleh enggak nih Kita ke pulau dulu Yang ada sinyalnya Dia marah bang Nggak tahu dia Nah semenjak itu tuh bang Saya ngebunuh kecua itu ya Si tekong ini kan Nggak tahu Tapi sikap dia tuh Saya ngerasa Ke saya tuh beda bang Lebih sering sinis gitu Saya nanya Bayai-bayai Kadang dia jawabnya Nyeletuk gitu ya Kong Minta sinyal dulu ya Kita ke pulau Kalau bisa Saya mau nelfon istri saya nih Takutnya istri saya Kenapa-kenapa kan Kong Kita nggak ada yang tahu Namanya kita di tengah laut Tengah saya gitu Eh dia nyeletuknya begini bang Ya kerja belum Apa-apa Tadi udah minta sinyal Pendapatan lu aja Belum seberapa Kita belum ada hasil Chris Kata dia Kita disini bukan main-main Kata dia Nggak usah mikirin di darat Kata dia Di darat ya mikirin kita Saya emosi juga bang Dia mau kayak gitu Mungkin dia nggak ngerasain kali Yang saya rasain ya Emosi juga Jadi Disitu saya egois juga bang Katanya Wah nakoda aja Nggak mikirin saya nih Ngapain saya mikirin Pendapatan dia gitu ya Jadi pas Begitu mancing bang Kan ada waktunya Nurunin jaring tuh Semalam tuh 4 kali bang ya Jam 9 Jam 12 Jam 2 Sama jam 4 Jadi setiap Nurunin jaring Itu kan jatah buat nakoda tuh bang Buat tekong Jadi ABK mah kan Hasil boleh mancing doang Jadi disitu Saya males-malesan bang Begitu Lampu mati Tekong ngasih kode Buat nurunin jaring Saya masih mancing Dia makin ngerasa kali ini Si Chris kenapa nih ya Waktunya tawur kok Nurunin jaring Dia masih mancing gitu Kan itu Kalau orangnya kurang 1 doang Itu jaring nggak bisa turun bang Oke Karena timanya tuh berat banget Saya mancing aja Saya nggak heroin kan Lampu udah pada mati juga Marah-marah Dia ngebanting kaleng Chris Itu kan lampu udah mati Masih mancing aja Kata dia Kan ntar kok Tanggung nih Cuminya aja di pancingan Masih ada Ngapain nurunin jaring Saya nyeletuk juga begitu bang Saya agak ngebangkang juga kan Akhirnya dia marah-marah Lampu dinyalain lagi Yang nggak jadi tawur kan Saya ngebangkang juga Cuma saya Katanya kalau saya begini terus Tetep aja nih Saya nggak bakal bisa dapet sinyal Kata saya ya Kalau saya egois juga kan Saya ngebahin Ngebahin Aku ada itu si tekong Kong Saya minta sinyal ya Saya bener-bener mikirin Anak istri saya di darat nih Itu Akhirnya dia Ngasih saya itu bang Kesempatan Kapal nyari pulau Yang ada sinyalnya Di Kalimantan tuh bang Kalau orang Jawa Namainya pulau lawangan Lawangan Jadi pulaunya tuh gede bang Kiri kanan pulau tuh gede Hampir kayak bukit lah Ada sinyalnya disitu Katanya Tapi di pulau ini mah Kita nggak boleh ngambil gambar ya Kata dia Nggak boleh ada yang foto-foto gitu Kita udah Kalau kita tujuan disini Nyari sinyal Nyari sinyal aja Nelfon Selesai nelfon Kita pergi lagi Nah disitu temen saya Si Kris Nggak itu tuh bang Si Kolot ini Dia foto-foto bang Foto-foto disitu ya kan Spread 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 Ya kan dia nggak tahu Ada Larangan Larangan begitu kan Ya kan Saya nelfon disitu saya Gimana bun Oh iya nggak apa-apa Bayi-bayi aja di darat mah Udah kerja mah Fokus aja kerja Wah saya tenang nih Hati udah pelong Berangkat lagi ke tengah Udah kong Ayo kita berangkat lagi Kelawat lagi Saya berangkat lagi ke tengah Buang jangkar nih Brah Udah mancing lagi Si Kris Si Kolot ini Ngasih tau bang Ke saya apa Wah pulau nya bener-bener Kayak bukit ya Gede banget Udah disitu saya kasih tau Wah Kris kita disini Nggak boleh ngambil-ngambil foto Lu ngapain tadi moto-moto Ntar lu kalau ketahuan Tekong Tekong marah Kris Gini-gini Lu kalau mau apa-apa Ngomong dulu udah ke gue Ya daripada nanti kesalahan Disitu gue jadikan janggal Dimulai bang Nggak tau karena Si Kolot moto-moto pulau itu Apa nggak tau karena saya Ngebunuh ke cowok itu Jam 4 Saya bongkar cumi Setiap bongkar cumi tuh Tekong ngebangunin Mek nalpot bang Nalpot tuh digeber-geber gitu Kita lagi tidur tuh Nalpot digeber-geber Saya yang orang freezer Harus masuk ke freezer duluan Gitu ya Nah pas saya bangun tidur Di kamar itu Si Kolot itu kagak ada bang Si Kolot itu kagak ada Saya kaget dong Kolot kemana nih Oh kata saya masak kali Kan jam 3 dia harus masak Pas saya turun Saya pakai sarung tangan Maka sweater Pintu freezer kok ngebuka Kata saya Si Kolot lagi ngambil lawan Apa gimana ya Tapi kan nggak boleh makan Hasil pancingan kita sendiri Pas saya masuk Itu Nggak tau saya Halo apa nggak tau gimana bang Si Kolot ada dalam freezer bang Lai pingsan Saya langsung loncat Dari atas tuh ke freezer Itu loncat bang Itu jaraknya mungkin 3 meter kali bang Lumayan bang Segini 3 meter Itu saya karena panik Nihat temen saya kan Itu kan dia tanggung jawab saya Pingsan di dalam freezer Pikiran saya Mungkin dia pingsan Karena obat freezer kan Pereonnya tuh nengat banget Gidung bang ya Saya nangis Nihat temen saya Kadang pingsan begitu kan Itu badannya tuh udah Bekul lah bang Ya namanya 15 menitan gitu ya Disitu Saya Masuk disitu ke freezer Saya nangis Lohot bangun Bangun lu kenapa Bisa ada disini Bangun saya pegang Penggidung masih ada nafasnya nih Gak tau jemput temen saya Itu di atas bang Pas temen saya yang lihat Saya kan mau pada bongkar Cumi itu ya Pada datang ke situ Temen saya Nongol ke pintu freezer Katanya saya lagi Nangis-nangis dalam freezer Nangis-nangis dalam freezer Sendirian Jadi sebenernya tuh gak ada Gak ada si kolot itu Oh paham Si kolot itu gak ada dalam freezer Katanya saya lagi nangis-nangis Sendirian Itu badan saya udah nyender Ke pipa freezer bang Pipa freezer kan dingin tuh ya Dingin Kalau dingin banget kan Panas Campur panas juga ya Itu baju saya Kaos udah nempel bang Di freezer Itu saya udah 15 menitan Kali di dalam freezer ya Sedangkan ciumi aja Di dalam freezer itu 10 menit tuh udah beku bang Udah keras Nah saya cerita Temen saya juga panik Nangis-nangis dalam freezer nih Saya keadaan udah lemes bang Udah nyender di freezer Temen saya masuk tuh Tiga orang lah sama baik-baik lainnya Mau ngangkat saya Tapi kalau saya nempel di freezer Mau gak mau harus dipotong bang Main sama golok Cuma si tekong itu juga turun Kenapa emang Itu si Chris kata pingsan Itu si Chris pingsan Tapi gak kata itu Dia lagi ngerinti Kita nangis Tapi saya gak sadar Ada yang gitu-gitu Kan saya pas dapet cerita Dari kolot juga tuh Tapi setahu tekong kan Saya di freezer udah lama kan Pasti kan darah udah pada itu bang Enggak tau itu emang si tekong Mau nolongin saya Enggak tau sensi ke saya bang Si tekong letuknya Ambil golok Ambil golok Keluarin darahnya AABK yang satu bang Ada tuh satu ABK Ngambil golok Mungkin dia juga panik sama saya Udah beset Kita beset darahnya keluarin Kaki saya ditebas bang Cep Sret Sobek kaki saya bang Ada masih ada bekasnya juga Pas itu baru saya diangkat Baju saya dipotong Megolok Saya diangkat ke atas Kolot nangis Saya ngedengar tuh Kolot ngomong tuh Sadar Chris Sadar Ristipar nyebut Kata lu punya anak bini di rumah Kata lu punya anak bocah di rumah Sadar Kata sadar Lu kenapa Saya gak sadar-sadar juga bang Saya dikasih air minum Tapi saya ngedengar nih Dia ngomong Apa yang disampaikan ke kolot Saya ngedengar Dikit-dikit ma Jam 4 sore Akhirnya itu gak jadi bongkar bang Gak jadi bongkar cumi Gara-gara ada ambatan dari saya kan Pas maghrib Aturan kan pada mancing tuh Tekong itu katanya Masih bisa mancing gak Dia sambil sinis juga tuh jawabnya bang Mungkin udah pendapatan belum seberapa Banyak banget nih gangguannya Udah yang minta sinyal lah Ini begini lagi Dia kesel Bisa mancing gak Kata saya Bisa Kalau mau mancing mah Cuma kan kaki saya Padahal di perban bang Itu lukanya tuh dalem Bang Kayaknya apa kiri Yang kanan ada nih Bakasnya juga Bisa dilihat Ada nih Bakasnya Itu bang Itu kena urat bang Berarti darah keluar dong Darah keluar Cuma gak kan Kalau kita gak akan Beku kan Namanya lagi sang Itu darah kan Lagi jalan-jalannya Mungkin moncot kali bang ya Kalau gak di dalam Pleasure bang Burung itu di dalam Pleasure keadaan dingin Si darah itu Cuma keluar doang Itu gak tau Emang darahnya harus keluar Gak tau si tekong ini Sensi sama saya Kata dia ambil golok Ambil golok Keluari darahnya Nesliat cerita maghrib Saya kan balik lagi nih Gak boleh nih Saya nyantai-nyantai mulu Saya juga harus kerja kan Harus nyari duit Biar saya pulang bawa duit Saya maksain mancing bang Saya pinjang-pincang Si babe ini Lihat saya Katanya gak tega Nangis dia bang Nangis sedang liat saya Kata saya Beh ngapain nangis Emang sesah disini Ya di laut Kata dia Dia bilang begini Emang sesah disini Di laut Kok katanya Kada Anu lagi Bincang-bincang begini aja Masih dipaksa Buat kerja Emang begini Beh Saya kan nguatin dia juga Bang ya Biar ngenangis Kita kalau gak begini Kita pulang Gak bawa duit Kata saya begitu Kita harus kerja disini Biar kita pulang Bawa penghasilan Kata saya Nah si babe itu nangis Masih nangis kan ya Saya mancing aja tuh bang Gak tau itu suara bambu Gak tau Jadi Ngaru bang Kayak orang Ngerinti gitu Gitu Iya Kata saya Kok babe nangisnya Kayak suara cewek Kata saya Gak tau dia ketawa Gak tau ngerinti gitu Saya gak mau ngiroin kan Saya lagi mancing aja tuh Nah pas itu Pas kejadian malam itu tuh bang ya Kapal tuh Mesamping-sampingan Sama kapal yang pertama Berangkat bareng tuh Oh ketemu tuh Nah iya Kadang mesamping-sampingan Oke Itu posisinya terang bulan bang Terang bulan Tapi hujan Tapi kan kalau di laut kan Terang bulan masih ketara lah ya Itu tuh gak ada cumi bang Cumi tuh jarang Tapi si Itu an tuh apa Si kapal sebelahnya nih Ngituin jaring Ngasih ituan apa Ngasih kode lampu gitu Buat turunin jaring Tapi kalau saya gak mau Masih itu juga Masih maksa juga Dia kekal lagi Buang jaring lagi Buang jaring Atau saya kok ini Dia lagi terang bulan Buang jaring Biasanya kalau ABK tuh bang ya Kalau terang bulan tuh pada nyantai bang Kayak makan-makan Jarang ada yang mancing Karena cumi juga jarang Oh kalau Terang bulan Iya Oke Kapal itu buang jaring Bro Buang jaring Pas itu dia ngontek nih Kata ini saya Ketekong saya Cuminya banyak Kata dia Cuminya banyak nih Lu kenapa gak buang jaring Kata tekong saya Enggak lah Di pancingan aja ada Ngapain buang jaring Ngomong gitu tekong saya Balik lagi manusia kan gak ada puasnya bang ya Dia tetep buang jaring juga bang Buang jaring juga sih Sampai pagi tuh ya Kapal saya juga Alhamdulillah Dapat hasil dari pancingan Itu juga cumi banyak kan Tanpa harus memakai jaring Si kapal itu Dapat penghasilan Lebih banyak lah Karena dia memakai jaring Pas pagi-pagi Kita bang Jam tujuh pagi Tekong sama tekong Ngontekan lewat radio Saya lagi makan Pada makan-makan Pagi Dekat kamar tekong Saya ngedenger dari radio Ada-ada aja Cumi lagi banyak-banyaknya Kata kapal yang sebelah tuh ABK makanya ada yang mati Lagi satu ABK yang Di kapal sebelah Kapal pertama Iya kapal sebelah saya Kata dia Udah Kata dia Pulangin aja dulu Ntar ke laut lagi Saya kan Respon saya Saya enak amat ya Dia ngomong Itu kan yang meningin manusia Dia sama-sama tekong Enak enteng banget gitu Ngomong pulangin dulu orang Baru balik lagi Saya ngeliatin aja tuh bang Dari jauh ngeliatin kapal itu kan Kan dilihatan tuh Dia parah sibuk bang Nutup lewang Lewang itu di kapal itu ada besi tuh bang Gitu ya Ya yang itu Itu yang buat darinya Dia pada nutupin lewang Kapal itu jalan pulang bang Berangkat pulang tuh nganterin Yang meninggal Ya kalau yang meninggal itu Di laut tuh dimasukin di plisir bang Di plisir? Karena kan dari Kalimantan ke Jakarta itu tiga hari empat malam Dimasukin ke plisir Disatuin sama cumi sama ikan Semua dibungkus Maka sarung doang Maka kain seadanya Yang ada di kapal Paling dia selama perjalanan Sambil tahlilan di kapal gitu bang Nah saya sambil ngebayangin Itu tuh bang Ngebayangin Si mayat itu di dalam plisir Kata saya Ini pasti dia nyampe darat keras nih Kata saya Pasti nyampe darat baku nih Gimana nih Respon keluarganya Ngeliat dia keadaan begini kan Saya sambil begitu Lagi-lagi saya kebawa sugesti Yang saya pikirin tadi bang Kan itu jam 7 pagi kan Dia berangkat tuh ya Saya mikirin Nah karena kemarin gak jadi bongkar Kata tekong Ntar sore bongkar ya Kata dia Cerita udah pada tidur tuh bang Pada tidur Pas jam 4 sore Lagi-lagi saya begitu lagi bang Saya turun Dari Kamar kan Mau bongkar cumi Saya mau buka Pesir cumi Saya Pikiran saya nih kayak ada Orang dibungkus bang Di dalam plisir itu Mungkin karena lagi paginya Saya mikirin itu kali ya Lagi-pagi saya mikirin Si mayat itu ya Ada orang dibungkus Dalam plisir Saya panik dong Saya terkir Saya kong Tekong Ini apaan dibungkus-bungkus begini Ini orang kong Saya udah jadi satu sama ikan Begitu kan bang Saya minta-minta tolong Saya loncat ke plisir Kan itu Ketumpuk-tumpuk sama ikan Bang sama cumi ya Saya singkir-singkirin cumi Itu butuh waktu lama bang Semampir 10 menitan ya Itu saya belum safety bang Belum pakai sejarung tangan Belum pakai sweater Di dalam plisir Lagi-lagi saya begitu bang Pas ABK lain Mau siap-siap Bongkar kan Oper-operan tuh cumi Dipindahin dari plisir saya Ke plisir yang buat Stok cumi itu Katanya pas ABK pada datang Lagi-lagi saya sendiri Dalam plisir itu bang Oh berarti gak ada Gak ada yang dibungkus-bungkus Begitu lagi Nah katanya Kata ABK itu Saya tuh cuma lagi Ngangkat-ngangkatin ikan ABK itu melihat Si Chris ngapain Ikan dari sini Dipindahin ke sini Dari sini Dipindahin ke sini Jadi saya lah Ngebolak-balikin ikan doang Pas sudah saya pindahin Saya pindahin lagi Tapi kan Seingat saya tuh Saya tuh lagi Nyingkirin ikan itu Buat nolongin Ke orang ini Yang dibungkus itu ya Iya Soalnya kan dibungkus Takutnya ABK dari kapal saya kan Nah pas itu Saya dipukulin bang Sama ABK itu Sampir di Kayak orang dikroyok lah bang Dipukulin biar saya sadar Katanya saya gak sadar-sadar bang Itu kata Kata si Chris mah Katanya saya tuh Pingsan Tapi gerak Pingsan tapi gerak gitu Masih Ya ada yang gerak lah Bagian tubuh saya Kayak orang gak sadar doang Saya dipukulin bang Dipukulin banyak orang tuh Sampai saya Nih ini saya nih sobek nih Diajar maya kaleng Kaleng cumi Iya Nah gak sengaja Kaleng itu di ujungnya Ada yang lancipnya bang Ini saya sobek Pas keluar darah Baru saya sadar Terus Di saya udah darah semua Kata si Chris Temen saya sih Kalau tiang nangis lagi Dia bang Lo ngapa begini sih Chris Kata dia Lo ngapa begini Lo di rumah ada anak bocah Kata dia Lo ngapa begini sih Kata dia Lo kan yang ingetin gue Buat jangan ngelamun lo di laut Kata dia Ini kenapa lo yang begini Lo ada kesalahan apa Kata dia Lo berbuat apa Lo salah ngomong kali Saya inget-inget lagi Saya cuma itu doang bang Saya ngebunuh si kecoa itu Itu kan begitu-begitu Pantangan bang Udah gitu saya Waktu itu Orangnya tuh Gak terlalu percaya Bukan gak percaya bang Ke begitu-gituan Cuma gak terlalu ngakirin Karena saya lebih mikir Kepositif Kata saya Ya udah Chris lah Ini yang udah terjadi Udah terjadi Gue bilang Istihbar aja Nyebut aja Itu sihat-sihatnya Saya di laut tuh bang Udah hampir sebulan tuh Mungkin udah sebulan lah ya Nah dari Januari ke Februari kan bang Ya Februari tuh musim hujan tuh lagi Waw-wawnya tuh Gila-gilanya Lagi gila-gilanya tuh Mbak tuh Saya mancing bang Dari jam 6 kan ya setahir ya kan Saya mancing Badai bang Kalau orang Jawa bilang pengarap Oke Pengarap Angin tuh dari jauh kenceng banget Saya udah panik tuh kata saya Ini hujan Dibarengin sama angin gitu bang Wah kata saya Wah Ini kapal saya satu-satunya disini nih Kapal yang itu kan lagi pulang Ke darat Amit-amit Nunggu aja bilang minjalik gitu ya Kalau kapal saya sampai kenapa-napa Gak ada yang tau nih Gak ada yang nolongin Pas begitu pengarah lewat Dihantem bang Wah kapal saya nyendok air Kapal saya miring tuh Udah nyendok air Oh Oh itu udah ada yang ajan bang Di kapal Udah Udah pada panik lah Udah gak karuan gitu Temen saya disitu udah panik Kris Kris gimana Saya ngeliatin babe Ya Allah udah jatuh-jatuh bang Udah jatuh-jatuh Beras Drigen minyak Apulah berantakan semua disitu Karena kapal kan Kau mengambing ombak kan Itu air tuh udah pada masuk kapal bang Kata saya Ya Allah saya berserah aja nih Saya bukan pasrah Tapi saya berserah Saya bilang Apa yang terjadi Udah terjadi Mungkin ini udah Itunya kali bang Tapi saya gak mau itu Yang lain Apada panik gitu bang Padahal ngambil Apa sih bang Yang buat nguras air tuh Pompa 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 Biar air dari kapal Keluar Keluar laut Disitu Masih kompeng aming kapal bang Saya langsung mendapat pikiran KTP saya Saya paku bang Tak Saya paku Saya bikin kalung Minimal kalau saya mati nih Saya nganyut Mayat saya pulang ke rumah nih Karena ada identitas kan KTP saya Saya bikin kalung bang Saya ikat kalung Si babe udah nangis Ada yang ajan Ada yang tato nya kemuka-muka Udah inget emaknya di rumah Kriak-riakan emak Emak Wah tato semua Tato semua kemuka-muka Tapi nangis tuh emak-emak Nangis emak-emak Ingat Mungkin dia pun Nangis dia Kata saya Begit amat ini Gak lama bang Habis itu Hujan badai begitu Kapal tengkor Datang Karena kan samar bang ya Apa Pandangan kurang Ada kapal tanker Kapal tanker plakson Kencang banget Tent aja Kalau kapal tanker tuh Kalau udah di jalurnya tuh Dia gak bisa belok bang Apapun yang menghalangi Dia terobos Karena manuvernya agak jauh ya Iya Jadi kalau ada kapal tanker itu Mau gak mau kita yang ngalah Kita yang harus minggir nih Itu kapal tanker udah Plakson Tintin Sambil di depan kapal tanker itu Ada yang ngebarin bendera merah bang Minum di bareng bendera merah Saya ngeliat nih Dari jauh samar-samar kan Dibarangin hujan itu Pas itu Potong jangkar Tali jangkar Dibacok Amat KKM Tali jangkar dipotong Kapal Kapal saya minggir dong Kapal tanker itu Muter-muter aja tuh bang Disitu bang Abis kapal tanker itu Muter-muter aja Ada yang nangis lagi bang Ada suara nangis Cewek Begitu Itu suara apa ya Apa suara bambu Kena angin kali ya Tapi itu kayak suara orang nangis bang Orang ngerinti Nah kapal tanker itu pergi Hujan lebih deras lagi Si ombak agak tenang nih bang Soalnya kan kalau angin kan dihujanin Agak tenang-tenang Wah itu kapal keadaan udah berantakan bang Kak Haruan Kak Haruan kapal udah berantakan Alhamdulillah kata saya Kapal nih udah mulai Itu lagi nih tegak lagi Nah saya cerita pagi Si ini kan Tali jangkar saya kan dipotong nih Otomatis saya udah gak punya jangkar Betul Kapal yang lagi pulang Suruh bawa jangkar Ke situ tuh Nah pas itu ketemuan bang Kapal saya ketemuan sama kapal itu Siang-siang tuh jam 12 siang Kalau dari darat tuh Ketengah laut lagi otomatis Bawa makanan enak gitu bang Kayak bawa rokok-rokok enak Karena kita kan selama disitu rokok gak enak gitu ya Sambil minta rokok juga bang Oper jangkar sambil minta rokok Nah tapi Sepenglihatan saya Si kapal itu tuh bukan cuma ngasih jangkar sama rokok bang Sama bungkusan rokok Makanan bukan cuma itu Tapi nambahin orang juga Tambah personil? Nambah personil bener Oke Nambah personil Nambah personil ngirim orang juga nih Narik Narik orang-orang itu nganyuti Apa melampung kan Sambil kita tarik tuh Di air Sambil kita tarik di air Orang itu naik Orang itu naik Kok berdarah-darah ya Kata saya Orang itu berdarah-darah bang Disininya Disininya Kok pada berdarah-berdarah ya Tapi saya gak mau ngomong kan Karena saya belum kenal Takut orang tersinggung Apa Apa habis dipukulin Apa gimana Nah saya gak mungkin Ngomong ke yang lain dong Garang Itu kasihan kan Orang takut Dijadikan bahan ledekan Di kapal Udah tuh bang Aman-aman aja Saya ikut jangkar lagi Ngikut Apa namanya Nyambung tali gitu Saya Masing-masing lagi nih Si kapal mencar Saya buang jangkar Berat Pada rokok-rokok enak gitu ya Sore-sore sambil Rokokok enak kan enak ya Sudah surya tuh enak banget Maghrib setar lagi nih Si nalpot bunyi Lampu pada nyala Kita prepare Mau pada mancing lagi Tapi saya nyariin Si abek yang nambahin ini bang Karena kan dia harus butuh si Apa Harus butuh lapak juga Buat dia mancing Ya kan Ini abek yang tadi lagi siang Mancingnya di bagian mana ya Saya nyariin Saya ngelong-ngelong Kan saya mancing di depan Tuh di deket kepala kapal Saya long-long Kemana ya Oh masih di kamar kali Tapi saya Gak berani nanya ke yang lain Si abek yang tadi kemana gitu Nah saya tuh disitu Diman aja bang Saya juga gak nanya ke yang lain Gak apa Pas itu Saya ngeliat Dia dekat Tempat koki masak Tempat temen saya masak Oh no dia orangnya Mancingnya di belakang Udah saya mancing aja tuh Gituin itu Pas itu Pas si Pas jam 12 malam gitu ya Pas udah tengah malam Kan jaring turun bang Lampu mati Nyuruhin jaring ya Si orang ini gak ada bang Si Yang abek yang baru itu Saya nyariin dong Maksudnya kan kita harus kerja bareng-bareng Kok dia gak ada gitu ya Lagi-lagi saya gak nanya ke yang lain Gak nanya yang ke lain Itu dia yang mana Mungkin pikiran saya kan Ya 10 orang juga cukup Udah dong saya kerja aja Selesain ngitung jaring Jaring diangkat Misain ikan Misain cumi Mancing lagi Balik lagi Lampu nyala lagi Saya nengok lagi ke belakang Oh itu dia Dia tuh Apa ada tuh Dia disitu lagi duduk Kok pas tawur Dia gak ngebantuin ya Kata saya Saya paranin dong bang Saya kasih tau Kang Siapa namanya kang Diam aja Diam aja katanya Kalau diam aja ya Kalau mungkin dia lagi Banyak pikiran kali ya Udah saya pergi lagi Saya ke tempat Saya mancing lagi Saya mancing lagi Tapi Saya sambil liatin ke dia Terus tuh Kok dia dari tadi Macing katanya Gak ngangkat-ngangkat cumi Sebenernya dia bisa Macing gak Kata dia Saya mau udah dapet cumi Terus Yang ada pada dapet cumi Kok dia gak dapet-dapet cumi Begitu subuh bang Pas pada nimbang Dia gak ada lagi Dia kemana lagi Pas begitu nimbang Kan harus akan Cumi hasil dari kita Semua itu dibawa ke KKM Buat ditimbang bang Biar ketahuan Kita dapet berapa-berapanya Dicatat Kodi yang gak ada Pas saya nanya ke temen saya Si Chris Si Kolot itu Lot Itu abang-abang yang mancing Di tempat lo Tempat masak lo Kemanain Abang-abang yang mana Chris Abang-abang yang lagi siang Pindah ke kapal kita Dari kapal sebelah Lagi siang gimana lo Lagi siang kita cuma Minta jangkar doang Sama rokok Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton